Intro Acara ulang tahun pertama Arsyah Pemuda Hermansyah yang digelar secara meriah kemarin ternyata justru menyisakan cerita yang kurang menyenangkan. Hal ini tersibak lantaran postingan Chris Dayanti di sosial media Instagram mendapat komentar bernada sindiran dari kedua anak KD sendiri yaitu Aurel dan Azriel. Dalam kolom komentar postingan KD terlihat komentar Azriel dan Aurel yang seolah menyindir sang ibu yang tak hadir di momen pesta ulang tahun Arsyah yang pertama. Komentar bernada sindiran tersebut langsung menyasar IGKD, lantaran KD dan Raul Lemos memilih menghabiskan malam minggu berdua namun tak mampir di pesta ulang tahun anak kedua Anang Hermansyah dari pernikahannya dengan Ashanti. Sidang perdana kasus narkotika yang melibatkan artis peran Ammar Zoni kemarin digelar di pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan agenda mendengar keterangan saksi. Ammar yang ditangkap pada tanggal 10 Juli lalu terlihat tenang selama proses sidang perdanaannya. Pihak Ammar Zoni menolak tawaran untuk eksepsi dan memohon perkara dilanjutkan dengan pokok materi persidangan. Usai persidangan, Ammar yang terlihat lebih cerah dari biasanya mengaku kian membaik selama menjalani proses rehabilitasi. Sementara, Ayah Anda Ammar bersyukur lantaran keterangan saksi dianggap kian meringankan kasus yang membelit putranya. Sementara, Ayah Anda Ammar Zoni menolak saksi dianggap kian meringankan kasus yang membelit putranya. Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan artis Preti Asmara telah sampai ke tahap P21. Bukti serta berkas Preti Asmara telah diserahkan ke pihak kejaksaan. Sebelum persidangan digelar, pihak kejaksaan menitipkan aktris bertubuh tambun tersebut ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sudah kita kirim kejaksaan untuk P21-nya, bunga berkasnya. Sudah semuanya, kelengkapan parang putih sudah kita kirim semua dengan tersangkanya. Sudah selesai.